selamat menikmati metrotipi yaitu mempunyai frekuensi transponder 4080 untuk polaritasnya horizontal atau H kemudian untuk simbol ratenya yaitu 28125 ini untuk frekuensi transponder, polaritas dan simbol rat ini untuk metrotipi bagaimana untuk mendapatkan metrotipi di rumah Anda jika di rumah Anda itu tidak ada metrotipinya usahakan, jika untuk parabola itu usahakan sinyalnya sudah bagus kita cek dulu punya di tempat saya juga hampir kurang dari terkunci ini kurang baik karena bisa saja jika cuacanya kurang baik metrotipi ini akan hilang karena kualitas sinyalnya kurang begitu bagus bagi Anda yang ingin mendapatkan metrotipi harap dalam pencarian sinyal itu adalah diutamakan prioritaskan sinyal karena sinyal itu akan mempengaruhi ketika melakukan scan ataupun tambah manual akan mendapatkan yang namanya channel nah di tempat saya ini metrotipi seperti ini tapi kalau melebihi rekunci ini sudah bagus sih dibilangnya sudah sedikit aman tapi tidak begitu aman ketika ada musim hujan gimana bisa saja metrotipinya gangguan sinyalnya pecah-pecah jadi tidak tidak apa ya tidak bagus tampilannya nah sekarang karena video Kang Udil kali ini membahas tentang transponder ataupun frekuensi saya akan bahas disini nih untuk transponder frekuensi metrotipi adalah ini nih 4080 kemudian simbol ratenya 28125 nah ini video vidnya 0 ini nih ini video vid ini harus di input secara benar ya jika lo receiver di rumah Anda itu menggunakan receiver MP2 jika lo ada salahan dalam video vid maka metrotipi tidak akan ada gambarnya tapi suaranya muncul jika lo audionya benar audio vidnya benar tapi video vidnya salah nah itu bisa saja menjadi kendala suatu saat nanti jika lo sudah stay di channel metrotipi kemudian jika lo di tempat di rumah Anda tidak ada metrotipi coba lakukan scan otomatis nah dengan melakukan menekan tombol menu pada remote receiver Anda nah jika lo receiver Anda memakai receiver MP2 tanaka maka tampilannya akan sama seperti saya seperti ini nah disini langsung ke pengaturan program disini ada scan otomatis nah disini scan otomatis nah tinggal tekan saja pelapa semua atau bebas tinggal bebas tekan maka akan melakukan scan seperti ini nah ini ketika sedang melakukan scan menunggu beberapa menit sehingga nantinya channel yang kita cari yang kita scan itu bisa didapatkan seperti itu saya close saya close terlebih dahulu kita cari ke metrotipi dulu metrotipi nah ini nah ini ini nama programnya metrotipi transponder frekuensinya 4080 kemudian untuk simbol rate 28125 polaritas horizontal H 22K nya dimatikan karena masuk ke satelit palapa kemudian video VID nya bisa dilihat disini nah ini kalau untuk receiver MP4 pasti ada perbedaan karena disini saya pakai receiver MP2 jika Anda di rumah juga pakai receiver MP2 maka salah satu keuntungan bagi Anda karena tutorialnya pas banget yaitu untuk frekuensi metrotipi untuk receiver MP2 seperti itu baik itulah sekilas berbagi informasi untuk frekuensi metrotipi saya ucapkan terima kasih telah menonton video dari channel Masutudil dan jangan lupa untuk like komen jika ada pertanyaan dan subscribe oke sekian video dari Kang Udil kali ini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah